Momen kelulusan atau wisuda adalah momen yang spesial. Tentunya, kita ingin mengabadikan momen spesial ini dengan penampilan dan makeup terbaik. Di video kali ini, aku akan bikin full coverage makeup untuk graduation, tapi tetap terlihat natural, dan semua produknya menggunakan LA Girl. Yuk kita mulai! Sebelum makeup, lembabkan bibir kamu dengan lip balm, dan juga selalu gunakan primer agar makeup kamu lebih nempel dan tahan lama. Pertama, aku akan netralkan daerah gelap dan gemerahan di wajah. Untuk under eye, aku menggunakan warna orange, karena warna orange menetralkan warna coklat atau hitam. Jadi saat pakai foundation, under eye kamu nanti gak akan terlihat grayish atau abu-abu. Dan untuk kulit kamu yang gak bermasalah dengan discoloration seperti ini, kalian bisa skip. Lalu untuk menetralkan bekas-bekas jerawat atau kemerahan yang ada di wajah, aku menggunakan warna hijau. Dan lagi, untuk kalian yang gak punya masalah kemerahan atau bekas-bekas jerawat yang kayak ada di wajah aku ini, kalian boleh skip. Setelah menetralkan discoloration yang ada di wajah aku, saatnya menggunakan foundation. Pertama, aku total-totalin dulu foundationnya ke wajah. Lalu aku ratain dan aku dab pakai jari. Lalu abis itu nanti baru aku ratain dan aku blend lagi pakai beauty blender atau makeup sponge. Karena kalau langsung pakai beauty blender atau makeup sponge, biasanya produknya itu malah terangkat banyak di sponge-nya. Jadi disini aku menggunakan jari dulu, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih full coverage. Jangan lupa ratain juga foundationnya ke leher kamu supaya gak belang. Kemudian untuk efek highlight, aku menggunakan pro-conceal yang berwarna porcelain. Dan aku mengaplikasikannya ke bagian bawah mata, dahi, tulang hidung, dan juga dagu. Kemudian ratakan concealer yang sudah kamu aplikasikan tadi dengan menggunakan makeup sponge, agar hasilnya lebih flawless dan lebih menyatu. Kemudian aku menggunakan pro-conceal yang berwarna beautiful bronze untuk contour. Dan aku mengaplikasikannya ke bagian bawah tulang pipi, lalu ke samping tulang hidung aku supaya lebih terlihat pancung. Ke bagian sisi dan kiri dahi, dan juga ke bagian atas yang dekat dengan rambut. Lalu ke bagian rahang aku. Kemudian blend garis contour yang sudah kamu buat tadi dengan menggunakan sponge. Ditepuk-tepuk aja, karena kita mau warnanya tetap stay di tempat. Kalau sudah, kita mau set foundation, concealer, dan juga contour denim yang sudah kita buat tadi dengan menggunakan brush. Dan aku mengaplikasikan dengan menggunakan brush, aku aplikasikan ke bagian bawah mata dulu karena daerah situ yang paling cepat crack. Dan bedak berfungsi untuk menyerap minyak dan membuat foundationnya jauh lebih tahan lama. Untuk membuat tampilan wajah yang lebih sehat, dan juga untuk memberikan definisi lebih ke bagian yang sudah kita contour tadi, aku mengaplikasikan contour powder. Dan untuk shading hidung, aku memulai dari sisi kiri dan kanan tulang hidung aku yang dekat dengan mata, lalu tarik garis ke bawah hingga samping cuping hidung. Aplikasikan blush on agar terlihat lebih fresh, dan aku menggunakan warna blush on yang paling gelap di palette ini untuk tulang pipi atas, lalu dengan warna shimmer pink terang, aku mengaplikasikannya ke bagian tengah pipi. Baur blush on-nya hingga menyatu dengan shading tadi. Dan jangan lupa mengaplikasikannya sambil tersenyum. Untuk alis, aku menggunakan Shady Slim Brow Pencil, ujungnya kecil banget, jadi gampang diaplikasikan. Setelah rambut alisnya dirapihkan dengan menggunakan spoolie, aku memulai dari ujung belakang alis aku terlebih dahulu. Aku selalu bikin puncak alisnya terlebih dahulu, mau setinggi apa, dibuat framenya, lalu baru tarik garis secara pelahan ke bagian tengah, lalu bagian depan. Dan aku memulai isi frame dari bagian belakang terlebih dahulu, lalu untuk bagian depan, aku baur garisnya dengan menggunakan brush alis atau dengan menggunakan spoolie. Kalau sudah, sisir lagi rambut alisnya ke bagian atas supaya terlihat lebih rapih. Kemudian kamu bisa merapihkan dan mempertegas bentuk alis kamu dengan menggunakan concealer. Kemudian blend concealernya dengan menggunakan brush. Supaya warna eyeshadow kamu lebih keluar dan lebih tahan lama, aku selalu menggunakan eyeshadow primer, dan ini adalah eyeshadow primer favorit aku. Untuk eye makeupnya, aku menggunakan Nudes Beauty Brick Eyeshadow. Pertama, aku akan highlight tulang alis aku dengan warna putih yang ada di palette ini. Kemudian aku mengambil warna coklat dari Beauty Brick Blush, dan aku mengaplikasikannya ke eye socket sebagai warna transisi. Kemudian dengan warna matte pink top yang ada di eyeshadow palette ini, aku mengaplikasikannya ke eye socket aku lagi, dan aku blend dengan warna coklat yang sudah aku aplikasikan tadi. Lalu dengan warna yang lebih gelap, aku mengaplikasikan ke bagian outer V aku. Kemudian dengan warna yang paling gelap di eyeshadow palette ini, aku mempertegas kembali outer V aku. Fokus di bagian sudutnya aja. Baur warnanya agar tidak terlihat lagi harsh line-nya. Dan dengan warna matte pink taupe tadi, aku mengaplikasikan ke bagian bawah mata aku dari sudut luar hingga ke sudut dalam. Dan dengan menggunakan warna yang paling gelap yang ada di eyeshadow palette ini, aku pertegas lagi bagian bawah mata aku dari sudut luar hingga ke bagian tengah. Dan dengan menggunakan warna shimmer nude eyeshadow, aku mengaplikasikan ke bagian tengah mata aku. Baur lagi dengan menggunakan fluffy brush. Dan untuk eyeliner, aku menggunakan line art made eyeliner yang berwarna hitam. Aplikatornya cukup slim dan juga gak terlalu lembek atau lembut, jadi lebih gampang untuk mengaplikasikannya. Untuk look ini, wing tip-nya aku bikin ikutin garis mata aku aja, jadi gak terlalu cat eye. Dan aku menggunakan dua layer fake eyelashes. Aku pilih yang paling tipis dan juga natural, supaya gak berat juga di mata dan lebih nyaman saat dipakai. Kemudian, satukan bulu mata asli kamu dengan yang palsu menggunakan mascara. Aku mengaplikasikannya juga ke bulu mata bawah. Ternyata highlighter dari Allegra ini bagus banget dan pigmented. Aku mengaplikasikannya ke bagian tulang pipi aku, lalu ke tulang hidung, cupid bow lips, dagu, inner corner mata, dan juga tulang alis. Kemudian, aku menggunakan made velvet lipstick berwarna hush. Warnanya pink muda, cantik banget. Dan supaya looknya terlihat lebih natural, aku mau bikin gradient lips. Aku menggunakan warna merah, yang lebih gelap dari warna pink tadi, lalu aku mengaplikasikan ke bagian dalam bibir aku, lalu di-blend dengan menggunakan jari. Kamu juga bisa merapikannya dengan menggunakan brush. Dan makeupnya selesai. Akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu sampai juga. Setelah bertahun-tahun menempuh pendidikan, saatnya kita menghadapi perjalanan baru, baik yang akan masuk ke perguruan tinggi, atau ke dunia kerja. Selamat berbahagia teman-teman wisudawan, dan selamat mengejar masa depan. Terima kasih telah menonton!